Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Perang Sifin episode ketiga Ketika perang besar berkecamu antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah Selama berbulan-bulan Akhirnya mereka semua sepakat mengadakan tahkim atau perdamaian di bawah Al-Quran Diriwayatkan dari Imam Ahmad kisah dari Abu Wail Ia berkata Sewaktu kami berada di Sifin dan api peperangan sedang memanas melawan pasukan Syam atau pasukan Muawiyah Mereka kemudian berlindung di sebuah bukit Amru bin As komandan pasukan Muawiyah Mendatangi Muawiyah dan kemudian berkata Kirimkanlah Mustafa Al-Quran kepada Ali Dan ajaklah ia bertahkim kepada kitabullah Atau berdamai kepada kitabullah Sesungguhnya ia tidak akan menolak ajakannya Lalu datanglah seorang lelaki kepada Sayyidina Ali dan berkata Wahai Ali Kitabullah menjadi hakim diantara kita Mereka bersandar di dalam firman Allah Alam tara ilal ladhina utu nasibam minal kitab yuda'awna ila kitabillahi liyakuma bainahum Thumma yata'allafirikum minhum wahum muaridun Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian Yaitu Alkitab Taurat Mereka diseru kepada kitab Allah Supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka Kemudian sebagian dari mereka berpaling Dan mereka selalu membelakai kebenaran Ali Imran ayat 23 Sayyidina Ali berkata Benar aku lebih berhak untuk itu Kitabullah menjadi hakim diantara kita Lalu kemudian datanglah kaum khawarij Pada waktu itu Gata yang menceritakan masih menyebut mereka dengan qura Orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran Mereka menemui Ali sambil menyandang pedang di atas bahu mereka Mereka berkata Wahai amirul mu'minin Apalagi yang kita tunggu terhadap orang-orang yang berada di atas bukit kecil itu Mari kita serbu mereka dengan pedang-pedang kita ini Jika Allah memutuskan diantara kita dan mereka Siapakah yang menjadi pemenang Dan ketika pasukan Syam mengajak bertahkim kepada Kitabullah Pasukan Irak, pasukan Sayyidina Ali berkata Kami menyambut ajakan bertahkim kepada Kitabullah Dan kami akan merujuk kepadanya Kemudian kedua belah pihak sepakat bertahkim Setelah melewati dialog panjang Yaitu masing-masing amir, komandan atau pemimpin Yaitu Ali dan Muawiyah mengangkat seorang hakim Dari pihaknya Kemudian kedua jururunding tersebut membuat kesepakatan yang membawa masalahat bagi kaum muslimin Muawiyah menunjuk Amru bin Al sebagai wakilnya Sebenarnya Ali ingin menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai wakilnya Namun para kurra, para kaum khawarij menolaknya Mereka berkata Kami tidak akan menerima selain Abu Musa Al-Ash'ari Lalu dua jururunding itu bertemu pada bulan Ramadan Sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya Pada saat menulis kesepakatan tahkim di Sifid Imam Al-Wakidi berkata Mereka berkumpul pada bulan Syaban Hal itu disebabkan menjelang bulan Ramadan Ali mengirim 400 personil bersama Syuraih bin Hadi Disertai Abu Musa Al-Ash'ari dan Abdullah bin Abbas selaku imam sholat Muawiyah mengirim Amru bin As bersama 400 pasukan berkuda di Syam Di antaranya terdapat Abdullah bin Amru Mereka bertemu di Daumatul Jandal di Al-Zuruh Yaitu pertengahan antara Kufah dan Syam Berjarak sekitar sembilan marhalah dari kedua kota tersebut Turut hadir pula dalam perundingan itu sejumlah tokoh Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Al-Mughirah bin Syubah Abdurrahman bin Haris bin Hisham al-Mahzumi dan lain-lain Ibn Jarir menyebutkan bahwa Umar bin Sa'ad Datang menemui ayahnya yang sedang mengasingkan diri di mata air Bani Sulay Putranya itu berkata Putranya Sa'ad bin Abi Wakos Bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Wakos Wah ayah anda Tentu sudah sampai kepadamu berita tentang peperangan yang terjadi di Syufin Orang-orang mengangkat Abu Musa al-Ash'ari dan Amru bin Al sebagai juru runding Beberapa tokoh Quraysh juga ikut hadir dalam perundingan itu Maka hadirlah engkau bersama mereka Engkau adalah salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Dan salah seorang anggota majlis syurau Engkau belum pernah terlibat perkara yang dibenci kaum muslimin Hadirilah perundingan itu Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling berhak memegang jabatan khalifah Sa'ad bin Abi Wakos lalu berkata Hah aku tidak akan menghadirinya Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Innahu sedekun fitnah Khair nazi fihal khafiyyut taqiyyum Sesungguhnya akan terjadi fitnah Sebaik-baik manusia pada saat itu adalah yang tersembunyi lagi bertakwa Demi Allah Aku tidak akan mau terlibat dalam urusan seperti itu selama-lamanya Umar bin Sa'ad bin Abi Wakos Putranya Sa'ad bin Abi Wakos ini adalah seorang yang menyukai dunia dan jabatan Begitulah kebiasaannya Hingga dialah pemimpin pasukan yang membunuh Al-Husayyid bin Ali nantinya Sekiranya dia kona'ah Wirai Khushu seperti yang dilakukan ayahnya Nisjaya semua itu tidak akan menimpa dirinya Maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Wakos ini tidak menghadiri tahkim atau perdamaian dan tidak ingin menghadirinya Biarkanlah urusan mereka Namun yang menghadiri tahkim dan perdamaian adalah orang-orang yang kami sebutkan barusan Ketika dua jururunding bertemu Keduanya sepakat mewujudkan masalahat bagi kaum muslimin Setelah melihat dan meneliti persoalan Kemudian keduanya sepakat mencopot Ali dan Muawiyah Kemudian lalu menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin Untuk memilih amir yang paling cocok buat mereka Salah satu dari keduanya atau dari yang lainnya Abu Musa al-Ash'ari mengisaratkan agar mengangkat Abdullah bin Umar bin Khattab Amru bin As berkata kepadanya Angkat saja anakku Abdullah bin Amru bin As yang setara ilmu, amal dan kezurudannya Abu Musa menjawab Engkau telah melibatkan anakmu itu ke dalam fitnah bersamamu Walaupun sebenarnya ia adalah seorang yang jujur Lalu kemudian orang-orang berpencar ke daerah masing-masing pasca peperangan sifir Muawiyah kembali ke Damascus Sementara Ali kembali ke Kufah Ketika Ali memasuki Kufah Beliau mendengar seorang lelaki berkata Haa itu ada Ali pergi Lalu kembali tanpa membawa apa-apa Ali kemudian berkata Orang-orang yang kita tinggalkan Yakni penduduk Syam, penduduk Muawiyah Lebih baik daripada mereka Kemudian beliau berlalu dan terus berfikir Mengingat Allah hingga masuk ke dalam istana Khalifah di Kufah Sewaktu mendekati kota Kufah Sekitar 12.000 anggota pasukannya memisahkan diri Mereka lah cikal bakal khawarij Mereka tidak mau tinggal bersama Ali di Kufah Mereka bermukim di satu tempat bernama Harura Mereka mengingkari beberapa perkara atas Ali Yang menganggap Ali telah melakukannya Ali kemudian mengirim Abdullah bin Abbas R.A. kepada mereka untuk berdialog Banyak dari mereka kembali ke jalan yang benar Dan sisanya pada pendirian mereka Disebutkan bahwa Ali pergi menemui mereka Para kaum khawarij Khawarij itu artinya keluar Keluar dari barisan Ali maupun Muawiyah Orang-orang ini mengkafirkan keduanya Disebutkan bahwa Sina Ali pergi menemui mereka Dan berdialog dengan mereka Tentang perkara yang mereka ingkari atas beliau Ali berhasil mengeluarkan mereka Dari masalah yang mereka persoalkan Mereka kemudian bersedia masuk ke kota Kufah bersama beliau Lalu kemudian mereka melanggar perjanjian Yang telah mereka sepakati Mereka menggalang persatuan dan kesepakatan Di antara mereka Untuk kayanya menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkan Dan untuk menegakkan kebenaran di tengah manusia Menurut angkapan mereka Mereka menganggap ini Amar Ma'ruf Nahimungkan Mereka membunuh Sina Ali Mereka kembali memisahkan diri Di tempat yang bernama Nahorawan Disitulah Sina Ali memerangi mereka Para sahabatku demikianlah kisah ini Semoga menjadi kisah yang bisa diambil renungan Bahwa perdamaian itu lebih indah Daripada perpecahan Wallahu'alaam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!